assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syarikom disini apa kabarnya teman-temanku sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala di tutorial kali ini saya akan membagikan cara memindahkan channel lama ke channel baru dan dengan menggunakan email yang baru ya jadi ceritanya disini kemarin saya pernah mengganti kepemilikan dari channel akun YouTube saya setelah saya mengganti emailnya ternyata akun Google ini berbeda dengan akun channel YouTube ya akun channel YouTube akun bisnis jadi terpaksa saya akan pindahkan channel lama ke channel baru seperti ini ya channel baru dan channel lama ini channel baru ya dan yang di sebelahnya itu channel lama yang ini channel lama ya oke bisa kita perhatikan berbeda ya selanjutnya kita ikuti langkah-langkah cara memindahkan channel YouTube yang lama ke channel YouTube yang baru check out Oke pertama-tama silahkan buka YouTube kalian lalu di sudut kanan atas kita pilih YouTube studio ini tampilan YouTube studio ini semua subnya semuanya akan kita pindahkannya lalu disini kita pilih pada bagian setelan Oke selanjutnya pada bagian setelan setelan ini kita pilih channel kemudian pilih setelan lanjutan selanjutnya Scroll ke bawah kita Scroll sampai mentok ke bawah ya setelah itu pilih kelola akun YouTube kemudian pada bagian ini kita pilih tambahkan atau kelola channel anda jadi eh ikuti sesuai yang ada di video ya sobat kelola tambahkan dan kelola channel anda Oke setelah itu kita berada pada tampilan ini ya di sini ada buat channel di sini kalian juga bisa membuat channel ya di sini saya sudah punya channel akunnya akun channel yang baru tapi masih kosong dan ada akun yang lama Oke kita klik pada akun baru kemudian di sudut kanan atas kita klik lalu buat channel kita klik di sini buat channel di sini kita tentukan dulu ya di sini saya pakai huruf kapital huruf besar lalu klik buat channel hai hai sekarang channel baru sudah terbuat ya di sini masih kosong jadi di sini kita akan memindahkan channel lama ke channel ini Oke kita kembali ke sebelumnya kita kembali ke tapi ini ya sebelumnya yang ini selanjutnya kita pilih kelola akun YouTube ya klik kembali kelola akun YouTube pada bagian ini akan terbuka tab baru ya jadi untuk tab yang lama yang ini bisa kita tutup jadi tapi yang lama kita tutup atau close aja ya yang ini selanjutnya kita klik pada setiran lanjutan sebelah kiri bagian bawah selanjutnya pada tampilan seperti ini di sini kita siapkan YouTube sesuai keinginan anda jadi kita perhatikan pada pindahkan channel ke akun lain pindahkan channel ke akun bisnis kita klik ya di sini akan meminta eh kita masuk kembali ya sini minta sandi lalu kita masuk oke ini cara paling aman ya kita verifikasi menggunakan nomor HP jadi sesuai dengan eh cara masuknya ya kita ikuti langkah-langkahnya oke sekarang kita berada di tampilan seperti ini ya di sini ini paling penting di sini ya sobat jangan sampai akun YouTube kita terhapus jadi saya harap eh sobat tidak skip ya videonya karena ini sangat penting bahkan ini selanjutnya klik pada bagian sebelah kanan lalu klik pada ganti akun karena di sini kita akan pilih akun yang lama ya channel akun YouTube yang lama kita pilih yang akun lama kita klik ini yang ingin kita pindahkan oke sekarang kita berada di tampilan seperti ini selanjutnya kita klik pada setelan lanjutan selanjutnya pada bagian setelan lanjutan ini kita klik pada pindahkan channel ke akun Google atau akun dan bisnis yang berbeda kita klik pada bagian ini ya oke di sini bisa kita lihat ya sobat channel YouTube yang dipindahkan ini adalah channel yang akan dipindahkan Shadycom dengan tandanya 1000 subscriber ya kita lihat pada bagian bawah pilih akun untuk memindahkan channel ini jadi pada bagian ini kita bisa lihat ya channel yang terdeteksi jadi kita akan pindahkan ke bagian ini ya channel lama ke channel yang dibawain setelah itu kita pilih kita klik ganti oke di sini sudah muncul hapus channel ini oke sobat kalian harus berhati-hati ya jadi tampilan jika tampilan pada saat mengganti memindahkan akun channel anda tidak seperti tampilan yang ada di video ini berarti ada kesalahan pada eh cara kalian jadi harap berhati-hati ya eh berikut channel yang akan dihapus dengan memindahkan channel ini anda akan menghapus secara permanen channel yang channel ini yang ini terhubung ke akun anda jadi akun ini akan dihapus secara permanen ya akun yang lama berikut ini akan dihapus permanen yaitu channel ini termasuk video subscriber jumlah suka dan konten channel lainnya komentar yang ada di anda buat di YouTube balasan komentar history setelan channel anda setelah itu sudah yakin klik kita centang ya pada kotak bagian bawah saya yang mengerti dan ingin melanjutkan setelah di cetang klik pada hapus channel di sini bisa kita lihat ya sebelumnya yakin ingin memindahkan dan memperbaharui channel anda perubahan yang akan terjadi saat melakukan pemindahan yaitu nama channel dan ikon anda akan diperbaharui url channel anda komentar setelan hadiah dan informasi demografis lainnya oke setelah kita yakin dan seyakin-yakinnya klik pada pindahkan channel setelah itu kita tunggu ya kita tunggu pemberitahuannya oke channel YouTube anda telah berhasil dipindahkan Oke ini sudah ada pemberitahuannya ya jadi 10 menit ya untuk menyelesaikannya update-nya kita tunggu 10 menit akan ada perubahan ya jadi semua ikon subscribe waktu yang tertonton akan dipindahkan ke channel yang baru dan sampai sini sudah berhasil ya sobat semoga kalian juga bisa sudah berhasil selanjutnya kita refresh aja ya yang akun yang ini supaya cepat silahkan refresh punya kalian yang baru selanjutnya klik pada kanan kanan atas lalu klik pada YouTube studio Pada bagian ini kita disambut dengan selamat datang ya di YouTube studio karena ini kita sudah memindahkannya channelnya Oke sekarang sudah tampilan baru ya di sini kita bisa lihat subscribernya juga pindah dan di sini juga bisa kita lihat sudah baru ya sudah bersih bisa kita lihat semuanya oke dan sampai disini kita sudah berhasil ya sobat mudah-mudahan kalian juga sudah berhasil menjalankan tutorial ini mengikuti langkah-langkah sesuai yang ada di video saya ini ya semoga berhasil ya sobat jadi sobat bisa periksa semuanya semuanya sudah pindah ya dari grafiknya semuanya yang tayang waktu tontonnya juga sudah kita pindah pindah ya sobat selanjutnya kita klik pada bagian setelan kita klik pada bagian setelan kita lihat kepemilikan akun ini ya emailnya Oke pada bagian ini kita klik pada isin bagian isin Oke disini kita bisa lihat ya jadi kom dengan email jadi kom tutor gmail.com Oke ini adalah pemilik utama ya ini email baru jadi eh tutorial kali ini sudah berhasil ya sobat dan sampai disini dulu tutorial kali ini jika ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar jadi inti dari tutorial kali ini mohon jangan di skip ya supaya tidak terjadi kesalahan supaya akun channel YouTube kalian tidak terhapus Oke lebih dan kurangnya saya maaf dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati